Mari hari ini kita mengenal si penghalang yang selalu ingin menghancurkan kehidupan kita. 12 hal yang harus diketahui tentang iblis. Tau ke saudara bahwa iblis diakini sampai saat ini aktif untuk menggagalkan rencana Allah yang baik yang akan menimbulkan penderitaan bagi hidup kita, manusia. Serta menggoda umat manusia untuk jatuh dalam dosa dan memberontak kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Matius 12 ayat yang ke 43 sampai ke 45. Saya ajak saudara untuk baca bersama-sama. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembarang ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Mari kita lebih tahu lagi tentang penghalang ini. Ketika kita berperang, dalam peperangan, pasti kita juga harus mengenal musuh yang menjadi lawan kita. Dan hari ini biarlah kita semakin jelas tentang siapa musuh kita dan apa yang menjadi hal-hal yang harus kita ketahui tentang musuh kita, yaitu si iblis. Kita lihat di sini arti nama iblis adalah lawan atau musuh. Nah kita lihat dari artinya aja udah sebuah sesuatu yang memang kita tahu idea bukan sesuatu yang baik ya. Dalam bahasa Ibrani, iblis disebut satan. Iblis bekerja sebagai lawan atau musuh bagi Allah dan manusia. Iblis adalah musuh segala kebaikan manusia. Saya berdoa supaya saudara mengerti tentang hal ini sehingga tidak ada kompromi. Tidak ada yang namanya setan putih, setan hitam. Dan setan putih itu lebih baik, bisa menolong kebaikan. Tidak ada. Semua yang namanya setan ya setan. Iblis ya iblis. Tidak ada hitam, tidak ada putih. Tetapi semua adalah jahat yang datang daripada iblis. Kita lebih mengenal lagi 12 hal yang harus kita ketahui tentang iblis. Dan saya percaya ketika saudara mengerti tentang ini, saudara akan lebih berjaga-jaga di dalam kehidupan saudara. Harap saudara ketahui bahwa yang pertama, iblis mampu berjalan kian kemari. Wow, iblis itu seperti kita. Dia bisa berjalan kian kemari karena dia adalah pribadi. Sekalipun dia tidak terlihat, dia roh yang tidak terlihat dan seperti yang lalu saya pernah memberikan pengajaran kepada saudara. Dia selalu ingin mencari tempat perhentian untuk dia tinggal. Nah, kita harus tahu bahwa iblis itu berjalan kian kemari. Tadi kita baca di dalam kitab Matius 12 ayat yang keempat puluh tiga. Apabila roh jahat keluar dari manusia, Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tadus mencari perhentian. Nah, kalau kita lihat di sini, roh jahat keluar dari manusia. Berarti roh jahat itu pernah tinggal di dalam manusia. Nah, hal ini sering terjadi ketika manusia dilepaskan daripada belenggu kegelapan, daripada roh-roh jahat yang tinggal di dalam dia. Iblis keluar, maka iblis akan terus mencari tempat di mana dia bisa tinggal, dia bisa berpijak. Ya, harap saudara mengerti tentang hal ini. Dan saya percaya waktu saudara mengerti, saudara, khususnya saudara yang pernah dibebaskan dari kuasa kegelapan, saudara gak akan main-main dengan hidup ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini, Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, perhatikan ayat 1 Petrus 5 ayat 8 ini. Iblis selalu cari kesempatan, dia berjalan kian kemari, berarti dia adalah satu pribadi yang bisa melakukan apa saja yang seperti manusia lakukan. Nah, hal kedua yang kita harus ketahui, iblis mencari tempat untuk tinggal. Matius 12.43 menuliskan ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, perhentian tempat tinggal. Ke tempat yang tandus di sini, saudara harus mengerti, bukan berarti padang gurun yang kering begitu ya. Bukan berarti itu saja. Tetapi sebenarnya tempat yang tandus ini berbicara tentang hati yang kosong. Saudara-saudara padang gurun itu sepertinya kan kering, kosong, tidak terlihat apapun. Nah, manusia yang hatinya kosong, maka itu adalah tempat di mana iblis ingin tinggal, perhentian. Sebab itu ketika kita telah dibebaskan, diusir rojatnya dari hidup kita, kita harus memenuhi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab jika tidak itu ada pada kita, maka kita dapat dikatakan kita kosong. Orang-orang yang tidak penuh dengan firman Tuhan, yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan, yang tidak intim dengan Tuhan, seringkali hidupnya menjadi kosong. Ada lagu di sekolah minggu, Life Without Jesus, Like a Donut, Like a Donut artinya kosong, Donut ketengahnya kosong. Hidup tanpa Yesus, jika kita telah dibebaskan, telah ditebus oleh darah Yesus, hiduplah dengan Yesus, dengan kebenaran firman Tuhannya, dengan keintiman dengan dia. Nah disini dikatakan tempat tandus, orang yang putus harap, kering, tandus seperti padang gurun. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang depresi, stres, karena masalah hidup yang tidak diselesaikan dengan jalan yang benar. Dan itu adalah tempat yang paling dicari oleh iblis, untuk tempat perhentiannya. Sebab itu mari kita berdoa, saudara berdoa, supaya biarlah Tuhan memulihkan hati saudara. Hati yang tawar, hati yang marah, hati yang dendam, hati yang kecewa, dan itu adalah tempat yang tandus, dan itu tempat perhentian, buat iblis yang sangat dia cari. Kita lihat yang ketiga, iblis mencari tempat perhentian. Tadi yang kedua, tempat tinggal. Kalau tempat tinggal ini berbicara tentang waktu yang lama, permanen. Kalau iblis tidak segera diusir dari hidup kita, maka yang terjadi adalah, dia akan buat tubuh kita jadi tempat kediaman dia, tempat tinggal. Lalu dia dengan bebas mengekspresikan segala sesuatu yang jahat, seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Galatia 5 ayat 9 sampai 21. Dan dia dengan leluasa mengekspresikan hal-hal yang jahat, karena memang itu tujuan dia. Nah kalau tempat perhentian itu sementara saja, berbicara tentang temporer. Dan saya percaya ketika kita menyadari, lalu kita berbalik dari jalan yang jahat, bertobat, lalu kita kembali kepada Tuhan, dan memenuhi hidup kita dengan dia, maka iblis akan segera pergi. Kalau tempat tinggal tadi berbeda, tinggal dan temporer. Kalau tinggal itu kita membiarkan iblis terus tinggal dalam kita, kita gak pernah mengusir dia. Kalau temporer, segera menyadari dan kita usir dia. Lalu hal yang keempat, yang kita perlu ketahui tentang iblis adalah, wow ternyata iblis seperti kita. Dia bisa melihat. Kita lihat di dalam Matius 12 ayat yang keempat puluh empat. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Perhatikan kalimat ini. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Perhatikan, iblis sudah lihat kan. Dia lihat. Ketika seorang telah dibebaskan, ketika seorang telah ditebus oleh darah Yesus, ketika saudara mengalami pemulihan, maka jika tidak pernah diisi dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, yang datang daripada Tuhan, maka saudara, jangan biarkan iblis untuk melihat itu. Kalau saudara pikir, bu beti iblis bagaimana melihatnya? Iblis bisa melihat loh. Melihatnya, bahkan dia bisa tahu, dari kalau hati kita sedang kecewa, sedang ada di, sedang mengalami kekeringan, seperti padang yang tandus. Dari mana? Dari sikap kita. Dari cara-cara kita berbicara, cara-cara kita bertindak. Maka dia bisa tahu. Ketika dia lihat, wah, orang ini setelah aku tinggalkan, ternyata masih kosong. Bagaimana iblis bisa tahu kosong? Ketika saudara berbicara, tidak ada lagi bobot nilai-nilai rohani yang memuliakan Tuhan. Kita ngomong sembarangan, kembali lagi seperti dulu. Ngomongnya enggak ada bobot. Pertindakan kita juga sembrono, seperti dulu. Wow, itu adalah kesempatan yang sangat baik ketika iblis melihat seperti itu. Dia akan buru-buru ingin masuk ke dalam kehidupan kita, kembali ke dalam tubuh kita. Hal yang harus kita ketahui, yang kelima. Iblis berbicara. Iblis bisa berbicara. Matis 12, ayat yang keempat puluh empat. Lalu ia berkata. Kalau ditulis di sini, lalu ia berkata. Berarti iblis berkata-kata. Iblis berbicara. Dia berbicara dengan timnya, dengan kelompoknya. Lalu kita lihat hal yang ke enam. Iblis memiliki kehendak atau keinginan. Matis 12, ayat keempat puluh empat. Dikatakan, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Perhatikan. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi iblis punya kehendak. Dia hendak masuk kembali. Ketika dia lihat kosong, dia punya kehendak dan masuk kembali. Lalu hal yang ketujuh. Matis 12, ayat keempat puluh empat. Mengatakan bahwa, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Perhatikan kalimat ini. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Di sini kita melihat bahwa iblis memiliki kemampuan untuk berpikir. Sama seperti saudara dan saya. Buktinya dia bilang, dia mendapati rumah kosong, bersih, tersapu, rapih, teratur. Dia berpikir, wow, ini tempat yang oke buat aku. Kita lihat di sini, hal yang ke delapan. Bahwa iblis memiliki iman. Jadi iman itu bukan cuma ada pada saudara dan saya. Bahkan di dalam Ibrani 11, ayat 1 dikatakan, iman adalah segala sesuatu yang kita tidak lihat, tetapi kita percayai itu ada. Nah iblis juga begitu. Lihat di Matius 12, ayat 4, 4. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, rapi, teratur. Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Punya iman kan? Udah diusur-pusir pergi. Eh, dia pasti punya iman. Dia bilang, aku bisa kembali lagi. Aku punya iman, bisa balik lagi ke rumah itu. Bahkan di dalam kitab lukas 4 ayat 13, saudara bisa melihat di situ, bagaimana ketika Yesus dicobai di padang gurun yang akhirnya iblis di kalahkan. Iblis berkata bahwa, aku akan mencari kesempatan yang baik. Untuk apa? Untuk kembali. Tapi kita tahu bahwa Yesus tidak memberi kesempatan kepada iblis. dia sama sekali tahu tentang pribadi iblis yang sangat jahat ini. Kita lihat di sini, yang ke sembilan, hal yang ke sembilan, iblis memiliki ingatan yang hebat. Lihat, iblis itu ingat. Buktinya apa? Seringkali dia bekerja dalam hidup kita dengan cara mengingatkan kita untuk masa lalu kita. Mundur. Karena ketika masa lalu kita dipenuhi dengan rasa trauma, kecewa, takut mungkin dulu pernah kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan iblis tahu cara menjatuhkan kita dengan apa? Mengingat. Iblis ingat. Dulu itu kan kamu pernah melakukan perjinahan. Dulu kan kamu pernah nipu. Dulu kan kamu pernah lakukan ini dan itu. Kenapa tujuannya? Supaya kita terintimidasi. Jadi saudara harus tahu bahwa iblis punya ingatan. Tetapi jangan takut. Ketika kita yakin dan kita tahu bahwa kita telah dibebaskan oleh Tuhan, telah ditebus oleh darah Yesus, saudara bisa mengatakan dalam nama Yesus, pergi kau iblis. Mungkin dia berbicaranya melalui pikiran saudara, intimidasi yang ada. Atau bahkan mungkin melalui orang-orang di sekitar saudara yang mereka juga mungkin tidak punya maksud yang jahat. Tetapi mereka pernah tahu keadaan saudara di waktu yang lalu. Tetapi saudara punya senjata untuk berkata tidak karena aku telah dibebaskan. Hal yang kesembilan yang harus saudara ketahui adalah sekali lagi iblis memiliki ingatan yang hebat. Matius 12 ayat 44 dikatakan. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Berarti dia punya ingatan bersih, tersapu, dan rapi teratur. Hal yang kesepuluh, yang kita perlu ketahui tentang iblis, iblis bisa memeriksa. Jadi yang memeriksa itu bukan cuma mandor aja, tapi iblis juga bisa memeriksa. Lihat di sini, ayatnya digatakan Matius 12 ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Perhatikan di sini, dia memeriksa. Bersih, tersapu, dan rapi teratur. Jadi dia tahu. Sebab itu ketika rumah kita sudah kosong, cepat-cepat isi barang yang bagus. Kalau barang-barang jelek sudah dibuang, karakter-karakter yang lama, dosa-dosa yang lama, cepat diisi dengan perabot. Kita semua pasti senang kan, kalau rumah kita isinya perabot yang bersih, yang indah. Saya percaya enggak ada diantara saudara suka ngumpulin sampah. Jadi kalau sampah itu sudah dibuang, sudah diisi sesuatu yang bagus dong. Jangan biarkan sampah itu tinggal. Dan hal yang kesebelas yang kita perlu ketahui, adalah iblis bekerja bersama-sama, atau tim, dan dapat bekerja sendirian. Perhatikan, iblis itu punya tim. Kalau saudara masih ingat bagaimana ketika Yesus mengusir, iblis digadara, maka iblis berkata, kami ini legion, artinya ribuan gitu loh. Tapi iblis juga bisa bekerja single, sendirian, single fighter, atau bersama dengan tim. Lihat fasal 12 dari Matius, ayat yang ke-45. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Lalu ia keluar mengajak tujuh roh yang lain, ngajakin teman. Jadi mungkin nih iblis punya cell group ya gitu ya, tapi iya sih punya cell group. Buktinya dia bilang gini, aku akan panggil teman-temanku masuk ke sini. Sehingga keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Hal yang ke-12, yang terakhir yang kita perlu ketahui tentang iblis, iblis memiliki rencana. Jadi dia punya rencana terhadap apa yang dia kerjakan di dalam hidup kita. Matius 12 ayat 45. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Sebab itu rencana daripada iblis adalah untuk membuat hidup kita sengsara dan menjadi buruk. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa rencana iblis untuk setiap kita adalah kehancuran. Dia ingin kita hancur. Dia tidak ingin kita mengalami apa yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan dia nantinya. Bahkan selama di bumi kita mengalami setiap berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan hari ini biarlah ke-12 hal ini kita sudah mengetahui tentang siapa iblis. Dan saya berdoa supaya setiap kita terus berjaga-jaga. Berdoa lah dan berjaga-jaga lah. Kita sudah berdoa tetapi juga kita harus berjaga-jaga terhadap hidup kita. Dan hendaklah saudara senantiasa penuh dengan roh kudus dan juga penuh dengan firman Tuhan. Sama ketika Yesus melawan siasat iblis, tipuan iblis, dia melawan dengan firman Tuhan dan dia melawan dengan kuasa. Dan hari ini kita melawannya sama seperti Yesus lakukan. Melawan dengan kuasa roh kudus dan kuasa firman Tuhan. Dan biarlah hari ini kita semakin jelas. Kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana seorang wanita yang pernah dikuasai roh jahat, bahkan juga dia pernah ditenung, didukunin, disantet. Dan saya melihat bagaimana kondisi fisiknya pada saat itu. Tetapi Tuhan membebaskan dia, Tuhan menyembuhkan. Dan saya melihat nama Tuhan dimuliakan. Biarlah kiranya kita semakin jelas. Kalau ada di antara saudara hari ini berkata, Tuhan ampuni aku, selama ini aku tidak mengerti. Tapi biarlah hari ini, saya juga berdoa untuk saudara. Supaya saudara semakin mengerti, semakin jelas, dan hidup terus dalam doa dan berjaga-jaga. Dan mari kita dengarkan kesaksian ini dari Ibu Selin. Dan saudara akan semakin tahu bagaimana roh santai menguasai dia, bagaimana dia dibebaskan daripada roh perdukunan. Dan sampai hari ini, dia boleh menjadi seorang hamba Tuhan di daerah Kupang. Mari kita dengarkan kesaksian ini. Tapi sebelum itu, saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tangan saudara, Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kau singkapkan daripada siasat Iblis. Kami boleh mengetahui hal-hal tentang musuh kami, sehingga kami tidak dapat ditipu lagi. Dan kami tahu sasaran kami ketika kami menghadapi peperangan rohani. Dan kami percaya, Tuhan, urapan-Mu ada pada setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengar pesan-Mu. Dan sehingga dengan urapan yang baru, kami sanggup mengalahkan setiap tipuan daripada Iblis. Terima kasih, Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan kau pasti mendengar dan menjawabnya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan melepaskan saya. Daripada rasa sakit hati, saya bisa terbebas. Daripada rasa sakit hati yang begitu luar biasa terhadap keluarga besar saya. Karena pada tahun 1999, ayah saya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Dengan orang-orang menggunakan kuasa perdukunan. Orang-orang yang menggunakan kuasa perdukunan ini bukan orang lain, tetapi keluarga daripada ayah saya sendiri. Mereka berusaha untuk melenyapkan ayah saya, dan juga berusaha untuk menghincurkan kehidupan kami. Sehingga saya timbul rasa sakit hati di dalam pribadi saya. Kekecawaan yang begitu luar biasa timbul dalam hati saya. Kebencian terhadap keluarga daripada ayah saya. Saya sakit hati terhadap keluarga ayah saya. Sehingga pada tahun 1999, setelah saya pemekaman ayah saya, saya harus berangkat. Saya berangkat ke Singapura dengan sakit hati yang begitu luar biasa. Saya tidak bisa mengampuni keluarga besar ayah saya. Saya berusaha ke Singapura dengan kekuatan saya. Saya berjuang untuk bisa menghidupi keluarga kami, ibu, dan juga kedua saudara saya. Saya mengandalkan kekuatan saya ketika saya berada di Singapura. Saya benar-benar mengandalkan kekuatan saya. Karena rasa sakit hati yang saya bawa dari Kupang menuju ke Singapura. Saya berjuang dengan kekuatan saya untuk bisa mencari uang di Singapura untuk bisa membantu keluarga saya. Saya tidak bisa melepaskan pengampunan kepada keluarga ayah saya. Ketika terjadi satu penyakit yang luar biasa di dalam diri saya, yaitu penyakit pusta. Dan saya dilayani oleh Ibu Betty Handoyo. Penyakit putukan ini terjadi pada diri saya, karena saya membuka celah dalam diri saya. Karena di dalam pribadi saya, saya menyimpan sakit hati, kepahitan. Saya tidak bisa memberikan pengampunan kepada keluarga ayah saya yang sudah menghancurkan kehidupan kami. Sehingga kutuk terjadi pada diri saya. Saya mengalami yang namanya penyakit pusta. Ketika saya didoakan, Ibu Betty katakan kepada saya, saya harus bisa mengampuni, saya harus bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti saya. Saudara, memang terlalu berat ketika kita melepaskan pengampunan. Penyakit yang saya alami ini. Ibu Betty katakan kepada saya, kamu bisa mengampuni keluarga besar kamu. Sehingga kamu bisa terbebas daripada kutukan ini. Sehingga saya harus kembali ke kupang untuk bisa berdamai dengan keluarga ayah saya. Ketika saya harus kembali ke kupang, saya melihat kehidupan mereka timbul rasa ibah di dalam hati saya. Saya tahu Tuhan sudah pulihkan saya. Saya tahu Tuhan sudah mengasihi saya dan mengampuni segala dosa dan kesalahan saya. Saya harus lakukan itu terhadap keluarga ayah saya. Saya harus mengampuni mereka. Ketika saya melihat kehidupan mereka yang tidak jauh lebih baik daripada kehidupan saya, timbul balas kasihan dalam hati saya. Selama ini kepahitan, dendam yang ada dalam diri saya, membuat saya terjerumus, jatuh ke dalam dosa. Karena saya tidak bisa mengampuni mereka. Walaupun saya sudah melayani Tuhan, tapi saya belum bisa melepaskan pengampunan kepada keluarga besar ayah saya. Sehingga tahun 2008, saya harus kembali ke Indonesia. Saya harus berdamai dengan keluarga besar ayah saya. Memang terasa sakit ketika saya melihat orang-orang yang telah menghancurkan hidup kami. Rasa sakit hati itu masih ada dalam diri saya. Tapi saya menguatkan diri saya. Saya harus mengampuni mereka. Karena Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan sudah pulihkan saya, Tuhan sudah sembuhkan saya. Dari sakit kusta yang saya alami, saya juga harus bisa melepaskan pengampunan kepada keluarga ayah saya. Dan puji Tuhan, saya kembali ke Kupang. Saya bisa berdamai dengan orang-orang tersebut. Keluarga ayah saya, saya melepaskan pengampunan atas mereka. Dan saya melihat campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan juga memulihkan keluarga saya. Tuhan pulihkan saya, ibu, saudara perempuan saya, dan saudara laki-laki saya. Kami dipulihkan Tuhan. Tuhan ubah air mata kami menjadi suatu sukacita yang luar biasa. Tuhan mengenapi rencananya dalam kehidupan kami. Tuhan pulihkan saya. Tuhan angkat derita kami, air mata yang selama ini. Tuhan ubahkan menjadi sukacita yang luar biasa. Karena saudara saya oleh menyelesaikan pendidikan mereka, kedua orang saudara saya, mereka bekerja yang seseorang bekerja menjadi guru, yang seorang lagi bekerja di salah satu universitas swasta yang ada di Kupang. Dan saya hari ini, bersama suami, anak-anak, kami melayani pekerjaan Tuhan di daerah kami, yaitu di Kupang Tengah. Kami melayani di gereja Betel Indonesia. Kami bersyukur, karena pemulihan Tuhan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya bisa melepaskan pengampunan atas keluarga besar saya. Saya mengampuni mereka, Tuhan pulihkan hidup kami. Saya tidak ingat lagi apa yang telah mereka lakukan di tahun-tahun yang silam. Karena saya percaya, Tuhan Yesus sudah mengampuni saya, dan saya juga harus bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami. Puji Tuhan, damai sejahtera Allah, menyatai kita semua, Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.